selamat menikmati selamat datang kembali di channel saya BDRC kali ini saya akan mereview sebuah kit atau RC MN78 yang sudah saya modif kecil-kecil seperti ini oke akan kita lihat speknya apa saja untuk eksterior saya cat warna kuning produk dari Sapporo saya kasih dua warna seperti ini untuk velg saya pakai bedlock metal seperti ini untuk ban saya pakai ALF Sportivo dimana ban ini gede banget lebar jadi mau gak mau saya harus potong fender ini over fendernya ini depan belakang biar mainnya tetap enak main belok-belok juga gak nyangkut seperti itu oke seperti ini mobilnya bukan untuk eksterior seperti itu saja action figure nya saya kasih robot biar aneh saja oke kita mulai ke bawah ke kaki-kaki saya garden pakai metal punya MMD90 depan belakang metal link steering juga metal untuk gearbox saya pakai single speed motornya 370 kopel saya pakai MMD90 tapi yang panjang 70mm biar cukup panjang biar nyampe seperti itu yang jelas saya gak ngejar untuk speed ya jadi saya ngejar lebih ke torsi karena saya pakai gearbox single speed 370 jadi seperti itu untuk shock saya pakai shock bawaan cuma pair saya lepas saya kasih pair di dalam kecil kecil gitu saya rasa juga udah enak udah seperti itu untuk remote atau transmitter saya pakai otrc yang ct400 ct4a ini 4 channel ini udah enak banget dan bisa one hand seperti ini oke kita coba nyalain ya biar teman-teman tahu semua seperti itu on off jadi seperti ini halus banget suaranya untuk ISC ISC saya pakai 1060 dari obi wing untuk ISC nya untuk servo saya pakai jx servo yang sudah digital servo PD 1181 tipenya seperti itu ini udah cukup enak buat railing yang jelas untuk speed kurang ya tapi yang saya carinya torsi seperti itu oke youtube seperti itu aja review singkat tentang MN78 saya semoga bisa buat referensi atau bagi teman-teman yang mau ngebangun MN78 ya seperti itu oke jangan lupa bahagia assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye